Biar pun etnis Tionghoa, tapi tetap kita orang Indonesia. Memang setikong dia memberi ruang buat para pemuda tinggal, berdiskusi, dan semua leluasa begitu saja. 28 Oktober 1928, lebih dari 700 pemuda berkumpul di rumah ini, di Jalan Keramat Raya No. 106, Jakarta, untuk menghadiri Kongres Pemuda II. Pemilik rumah tersebut adalah seorang warga keturunan Tionghoa, bernama Si Kong Lian. Bangga pasti bahwa rumahnya Ngkong saya jadi museum. Bangga sekali. Gedung Keramat 106 itu dibeli oleh kakek saya, dan mula-mula awalnya dipakai buat kos-kosan dari anak-anak Stovia. Jalan Keramat Raya No. 106 Waktu kita kecil, kalau kita lewati Jalan Keramat Raya ini, orang tua saya juga bilang, ini loh rumah Ngkongco kamu, Ngkongco kamu si Kong Lian gitu. Di tahun 1920-an, sebuah pelang bertuliskan Langensiswo pernah berdiri pada bagian depan rumah kos di Keramat Raya No. 106. Langensiswo merupakan kegiatan ekstrakulikuler perkumpulan Yong Yafa. Tapi lambat laun, makin banyak pemuda dari Sumatera, Ambon, hingga Minahasa yang turut bergabung. Beberapa tokoh pernah terkos di sini, terutama Ketua Kongres Muda Kedua, Segundo Jawa Spivito. Terus ada Muhammad Yamin yang merupakan perumus naskah atau ika Sumpah Komuda. Yang berikutnya merupakan salah satu pentolan Partai Komunis Indonesia. Amir Syarifudin pernah terkos di sini. Dan sebagian yang merupakan para pelajar dari Jawa, dari Sumatera, dari Minahasa, dari Ambon, seperti Yohanis Selimena pernah terkos di sini. Terletak di kawasan strategis dengan akses ke jalur trem, serta dekat Stofia dan sekolah hukum. Rumah ini menjadi saksi bisu, dimulainya pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Jadi setelah rumah kos ini mulai ditinggali oleh Muhammad Yamin, Segundo Jawa Spivito, dan Amir Syarifudin, mereka itu mendirikan sebuah perkumpulan, perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, PPPI ini karena rumah kos para pemuda itu tinggal di sini, mereka menjadikan kantornya di sini juga. Nah, mereka bagi aktivitas didirikan, mulai didikan PPPI itu pada 1926. Nah, adanya perkumpulan di sini sering beraktivitas, ada diskusi kesaharian bagi kebangsaan. Dari situlah mereka punya yang namanya inisiatif bagaimana masa depan bangsa yang dibawa penjajahan Belanda itu bisa eksis. Mereka akan berinisiatif buat ada Kongres Pemuda Pertama. Nah, Kongres Pemuda Pertama ini merupakan cikal bakal adanya Kongres Pemuda ke-2 1928. Berkumpulnya para pemuda bukan resiko kecil. Mereka harus aduk pintar dengan para intel penjajah. Pemuda-pemudanya juga diawasi oleh para intel kolonial Belanda. Tidak menutup kemungkinan semuanya para peserta atau para perkumpulan ini setidaknya dibubarkan dan personilnya ditangkap. Tetapi mereka memang mencoba menjaga jarak agar tidak mengundang, karena istilahnya dulu para pemerintah itu ke pintar Belanda itu mencoba mengawasi mereka yang mencoba punya gagasan merdeka. Karena kegiatan-kegiatan para perkumpulan itu lebih bersifat kepemudaan, tidak mencoba sebuah gagasan merdeka. Jadi mereka kumpul biasa, tidak ada yang ditonjolkan seperti mencoba melawan, memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka tetap eksis dan tidak dicidup oleh pemerintah indah Belanda, tapi masih di bawah pengawasan seperti itu. Risiko yang sama juga dihadapi sang pemilik rumah, si Konglian. Bayangkan para pemuda-pemuda di sini diskusi seharian tentang kebangsaan, seandainya itu si Konglian sudah membahayakan dirinya, mungkin dia inisiatif diusir saja para pemuda. Ternyata tidak kan, ternyatanya memang si Konglian memberi ruang buat para pemuda tinggal, berdiskusi, dan semua leluasa begitu saja. Hingga sejarah pun tercipta di rumah ini. Kongres Pemuda Kedua ini berlangsung dalam tiga sidang. Sidang terakhir yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda berlangsung di Keramat Raya 106 ini. Butir-butir yang terkandung dalam ikrar tersebut sejatinya merupakan kelanjutan dari yang dicetuskan pada Kongres Pemuda Pertama di tahun 1926. Pada dasarnya Kongres Pemuda Pertama itu sudah ada hasil tentang bertumpah daerah yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tetapi masih ada problem yang memang belum diselesaikan, yang ini tentang bahasa. Bahasa yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada saat itu sebagai selaku perumus dari hasil. Muhammad Yamin ingin menuliskannya itu menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tetapi Muhammad Trabrani yang memang pada saat itu sebagai ketua kurang setuju dengan perumusan Muhammad Yamin. Ada baiknya memang bahasa itu tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana kita sekalian saja kalau memang tumpah darahnya tumpah darah Indonesia, kalau memang berbangsa yang sudah bangsa Indonesia, mengapa tidak bahasanya bahasa Indonesia. Dari situ Muhammad Yamin memang belum sepakat. Jadi ada proses pikiran yang memang perlu dilewati oleh Muhammad Yamin. Barulah nanti mereka coba yang namanya pada 1928 itu mengadakan Kongres lagi, yaitu Kongres Muda Kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongresnya diadakan di tiga tempat, hari Sabtu tanggal 27 di Gedung Katolika, di Gedung Nginenbon. Dan yang pada hari Minggu 28 Oktober paginya diadakan di Jampangus Bioskop. Malamnya yaitu penutupan di rumah kos ini. Tak hanya ikrar pemuda, Kongres Pemuda Kedua ini menjadi begitu penting karena pada momen itulah cikal bakal lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali oleh seorang wartawan bernama Wagerudolf Supratman. Lagu Indonesia. Kenapa belum Indonesia Raya? Karena memang momennya pada saat itu yang sudah saya jabarkan, pemerintah India Belanda dan polisi India Belanda memang sedang memperketat seluruh kegiatan pempulan. Nah, Supratman belum memasukkan kata Raya karena memang dikhawatirkan pemerintah India Belanda resah dengan diri lagu yang diciptakan oleh Supratman. Kita juga bisa melihat bagaimana di refren belum ada Indonesia merdeka-merdeka tetapi Indonesia mulia-mulia. Ini adalah biola asli milik W.R. Supratman yang menjadi salah satu peninggalan sejarah paling berharga di museum ini. Para peserta yang mendengarkan biola Wagerudolf Supratman dialunkan melodinya. Nah, itu responnya para peserta waktu pertama kali Supratman memainkan itu sampai selesai. Mereka ada yang berkaca-kaca. Mereka ada yang mencoba berteriak bis, bis, bis. Bis itu dalam bahasa Belanda berarti ulangi, ulangi, ulangi. Karena memang pada saat itu mereka cukup bukan hanya terhibur ya. Jadi memang lagunya bagus, didengar, enak di telinga. Tetapi sayangnya memang lagu itu oleh Supratman tidak lagi dinyanyikan. Karena memang situasi yang tidak memungkinkan pada saat itu. di museum ini terdapat banyak informasi tentang sejarah Sumpah Pemuda. Mulai dari foto, simbol organisasi pemuda, detil lokasi, diorama para tokoh, hingga peninggalan bersejarah lainnya yang menceritakan proses Kongres Pemuda. Namun, tidak banyak jejak yang bisa diceritakan soal Sikong Lian saat Kongres berlangsung. Sikong Lian itu memang sepatutnya hanya menyediakan tempat, menyediakan sarana yang ada buat para pemuda-pemuda. Belum ada gambaran rinci bagaimana apakah Sikong Lian ikut, waktu Kongres pemuda ikut ngeliatin, nanti itu belum ada data-data. Bukan hanya pihak museum, keluarga pun tidak mempunyai informasi soal jejak Sikong Lian saat Kongres berlangsung. Sikong Lian sendiri sehari-harinya tidak tinggal di rumah yang kini jadi museum tersebut. Pria yang berprofesi sebagai pedagang kasur itu tinggal di rumah lainnya di Jalan Senen Raya, tak jauh dari rumah Keramat Raya 106. Kini rumah tersebut dijadikan tempat praktek generasi keturunannya yang berprofesi sebagai dokter. Ini adalah kamar Sikong Lian hidup dan meninggalnya di kamar ini. Bukan di rumah sakit karena stroke meninggalnya. Tahun 54. Di museum, tidak ada satupun foto Sikong Lian yang terpasang. Pihak museum berdalih. Selama ini tidak mendapat banyak informasi terkait Sikong Lian. Beberapa informasi dan foto-foto yang selama ini beredar di internet pun tidak akurat. Apalagi, generasi keturunan Sikong Lian baru mendatangi dan memberi tahu pihak museum pada tahun 2018 lalu. Bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Sikong Lian. Beberapa foto yang memang pada saat itu banyak beredar di internet itu informasinya cukup menyesatkan. Kenapa? Karena memang yang mereka publikasikan itu bukan Sikong Lian. Parahnya malah foto yang dipublikasikan itu foto pengusaha salah satu bank ternamaan yaitu Lian Sial Yong. Kesalahan fatal soal sosok Sikong Lian di internet itulah yang akhirnya membuat generasi keturunan Sikong Lian mulai bergerak tahun 2018 lalu. Saya juga searching di Google kemasukan kata Sikong Lian foto yang keluar itu sama sekali bukan foto Sikong Lian yang benar. Kalau kita baca-baca di media online nama Sikong Lian itu disebut tapi tidak banyak yang mengetahui siapa itu Sikong Lian. Dan berawal dari situlah saya tergelitik untuk membenarkan sejarah. Keluarga mulai mengumpulkan bukti dan akhirnya menemukan berkas asli untuk ditunjukkan kepada pihak museum bahwa benar mereka adalah cucu dan cicit dari Sikong Lian. Jadi kita coba bongkar di Sinang Rayaan 40 rumah Sikong Lian yang dulu ada satu kotak penyimanan tapi memang masih ada surat akta waris. Di dalam akta waris itu sepotong sepotong akta waris yang menyatakan bahwa kerabat raya 106 ini alias musim sumah pemuda ini memang diwariskan ke tiga anak si Kong Lian itu. Mereka juga ngecek simpanan suratnya dia dan lalu saya mengeluarkan waktu kita datang kita keluarkan surat-surat yang kita bawa itu kebarang dilihat diakurin sama yang mereka simpan itu sama banget sama dengan yang kita bawa itu. Pihak museum menyatakan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN sertifikat bangunan museum sumpah pemuda masih atas nama Si Hock Liang atau Yuliar Silman salah satu anak dan ahli waris dari Si Kong Lian. Yanti Silman adalah anak dari Si Hock Liang atau Yuliar Silman yang punya hak waris atas bangunan museum itu. Yang terakhir kita tahu dari ayah Si Kong Lian berpesan bahwa rumah itu jangan dijual. Gitu aja. Jadi ayah saya berpesan ke kita itu rumah kita hibahkan ke negara. Ya tujuan awal sebenarnya memang saya ingin meluluskan sejarah bahwa inilah foto Si Kong Lian asli. Ternyata memang di museum ini belum ada foto Si Kong Lian yang salah maupun yang benar. Kita ada ingin ada satu tempat satu ruangan yang dimana ada kakek saya fotonya di pajang apa ini sebetulnya untuk sejarah. biarpun saya lahir sebagai etnis Tionghoa tapi saya tetap orang Indonesia supaya dikenang lah gitu loh. Tak hanya Si Kong Lian peran penting warga etnis Tionghoa di sejarah bangsa ini juga terjadi setelah momen Kongres Pemuda Kedua yakni terkait lagu Indonesia yang diciptakan oleh Supratman. Supratman itu bekerja di surat kabar Sinpo Sinpo itu merupakan surat kabar di bawah pemilik orang Tionghoa dan redaksinya pada saat itu merupakan orang Tionghoa bernama Ang Yan Guan Ang Yan Guan ini merupakan orang yang memperkenankan Supratman untuk silahkan publikasi lirik lagu Indonesia ini di Sinpo kalau Ang Yan Guan berpikir jangan karena memang nanti membahayankan Sinpo itu mungkin lirik lagu itu tidak jadi rilis di sisi lain juga Supratman berpikir juga bagaimana lagu Indonesia ini bisa dipedengarkan nah dia coba bertemu salah satu sahabatnya juga seorang Tionghoa bernama Yokim Chan nah Supratman bertemu Yokim Chan untuk apa Supratman bilang ke Yokim Chan saya mau merekam lagu Indonesia Raya yang saya perkenalkan supaya ke depan itu para generasi selanjutnya tahu ini lagu Indonesia Raya dan memang Yokim Chan yang merupakan terabat atau teman dari Supratman ini memperkenankan Supratman untuk merekam saat itu Supratman merekam lagu ciptaannya tersebut dalam dua versi versi biola dan versi keroncong sayang rekaman versi biola hilang meski sudah diserahkan oleh Yokim Chan ke negara hanya tersisa satu versi yang masih bisa didengarkan hingga sekarang yakni versi keroncong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati